Puan Maharani lahir pada 6 Maret tahun 1973 adalah politikus Indonesia yang memegang peran penting dalam dunia politik dan pemerintahan. Sebagai putri dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Puan Maharani memiliki latar belakang keluarga politik yang kuat dan kaya pengalaman dalam pelayanan publik. Puan Maharani mulai aktif di dunia politik sejak usia muda dan kemudian menjadi anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2004 mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Seiring berjalannya waktu, karir politiknya semakin berkembang. Tedan Puan Maharani terpilih sebagai Ketua DPR pada periode tahun 2014 sampai tahun 2019 menjadikannya wanita pertama yang menduduki posisi tersebut. Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani memimpin lembaga legislatif dengan kebijakan impulsif dan progresif. Ia mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam politik serta menekankan pentingnya kerjasama lintas partai untuk mencapai tujuan bersama. Puan Maharani juga menjadi salah satu pemimpin yang berperan dalam menyusun dan memperjuangkan undang-undang yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Puan Maharani memiliki peran penting dalam diplomasi Parlemen Internasional. Ia aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara lain. Kekeberhasilan Puan Maharani sebagai Ketua DPR menciptakan citra positifnya sebagai pemimpin yang efisien dan visioner. Pada tingkat partai, Puan Maharani juga menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal BDIP. Perannya di dalam partai membantu mengordinasikan kebijakan dan strategi partai untuk mencapai tujuan politiknya sebagai bagian dari kepemimpinan BDIP. Puan Maharani turut berkontribusi pada kesuksesan partai dalam berbagai pemilihan umum. Meskipun memiliki prestasi yang mengesankan, Puan Maharani juga menghadapi tantangan dan kritik seperti halnya pemimpin politik lainnya. Beberapa pihak mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait kebijakan atau pendekatannya dalam beberapa isu tertentu, meski demikian. Puan Maharani tetap berkomitmen untuk melanjutkan perjuangannya dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Puan Maharani adalah contoh perempuan Indonesia yang berhasil menempuh karir politik tinggi dengan kecerdasan, dedikasi, dan keterlibatannya dalam berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Puan Maharani terus menjadi tokor yang dihormati dalam arena politik Indonesia. Melalui peran-perannya yang signifikan, Puan Maharani berusaha mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan inklusif bagi semua warganya.